Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Kita lanjutkan kajian kisah Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW Yang sudah melangkah di episode kelima Mongo Para sahabatku Nabi Muhammad SAW bersama Malaikat Jibril Akhirnya sampai di Baitul Magdis, Palestina Dan Jibril mengikat burak di pintu masjid Atau di sebuah batu Dengan ikatan tali yang biasa dilakukan oleh para nabi terdahulu Di dalam riwayat lain Jibril membawa burak Ke suatu batu besar Dan batu itu kemudian dilubangi dengan jarinya Jibril Di tempat itulah Jibril mengikat tali yang dipakai oleh burak Nabi Muhammad SAW dan Malaikat Jibril masuk ke dalam masjid Baitul Magdis Dan mereka berdua sholat dua rakaat Dan tak lama berselang Tiba-tiba banyak orang-orang yang berada di dalam masjid Dan Nabi Muhammad meyakini mereka itu bukan orang-orang biasa Akan tetapi para nabi Allah yang diutus ke dunia Malaikat Jibril kemudian mengumandangkan azan dan ikomah Lalu orang-orang tersebut berdiri berbaris Bersaf-saf Menunggu seseorang yang menjadi imamnya Malaikat Jibril Menggandeng tangan nabi Dan menyuruh beliau untuk mengimami sholat Di dalam riwayat dari Ka'abul Ahbar Saat Malaikat Jibril mengumandangkan azan Maka dari langit turun ribuan malaikat Disertai para nabi dan rasul Dan nabi menjadi imam mereka di dalam sholat Setelah selesai sholat Jibril berkata kepada nabi Wahai Muhammad Apakah engkau tahu siapa orang yang sholat di belakangmu? Nabi menjawab tidak tahu Jibril lanjut berkata Mereka adalah para nabi yang diutus oleh Allah SWT Para nabi itu setelah sholat Wiritan memuji Allah Dengan pujian-pujian yang indah Dan nabi kemudian berkata Kalian semua memuji Tuhan Dan aku juga orang yang memuji Tuhan Nabi lalu mengungkapkan pujian yang sangat indah Segala puji bagi Allah Zat yang mengutusku Menjadi rahmat bagi seluruh alam Memberi kabar gembira dan peringatan Dan bagi seluruh umat manusia Zat yang menurunkan aku al-Quran Yang di dalamnya terdapat penjelasan Atas segala sesuatu Zat yang menjadikan umatku sebaik-baik Umat yang diciptakan Dan menjadikan umatku umat yang adil Juga menjadikan umatku adalah Umat yang paling awal dan yang paling akhir Zat yang membuka dadaku Dan menghilangkan segala dosa-dosaku Zat yang meninggikan namaku Juga zat yang menjadikan aku Pembuka dan penutup bagi para nabi Disinilah Nabi Ibrahim AS Langsung berdiri Dan berkata di depan semua para nabi Wahai para nabi Allah Sebab itulah Muhammad Lebih unggul dari kalian semua Maka jadikanlah Muhammad sebagai pemimpin kalian Dan kalian adalah pengikutnya Maka kalian ini termasuk umatnya beliau Setelah itu nabi merasakan haus yang amat sangat Dan Jibril lalu membawa dua gelas berisi susu dan arak Atau minuman keras Jibril menyuruh nabi untuk memilih dua minuman ini Dan nabi memilih susu sebagai minumannya Nabi sangat cerdas Arif dan bijak Dengan memilih susu sebagai minumannya Karena susu adalah simbol dari kesucian jiwa Asal usul dari pertumbuhan manusia Seorang bayi dagingnya sehat Tulangnya kuat karena minum susu Oleh karena itu Jibril kemudian berkata Engkau telah memilih susu sebagai fitrah kesucian Islam Seumpama engkau memilih arak Maka pasti umatmu akan banyak yang melakukan penyelewengan Dan tidak akan ada yang mengikutimu Kecuali hanya sedikit Persahabatku Tok walaupun pada waktu itu Arak belum diharamkan Tapi arak itu adalah simbol kecenderungan Untuk menuruti hawa nafsu Nabi kemudian melihat arah kirinya batu Ada seorang bidadari dari surga yang sangat cantik Nabi lalu bersalam kepadanya Dan bidadari itu menjawab salam Nabi Setelah itu Nabi kemudian dipersiapkan tangga Atau mi'raj Mi'raj ini artinya tangga Yang didatangkan dari surga Firdaus Tangga ini juga Yang nantinya akan dinaiki Arwah para orang-orang mu'min ketika menuju surga Jumlah total mi'raj Atau tangganya itu ada 10 Yang ke-1 sampai 7 untuk naik ke langit Yang ke-8 naik ke Sidratul Muntaha Tangga yang ke-9 naik ke goresan kolam atau pena Yang ke-10 tangga Untuk naik ke arash Tempat yang paling steril dari makhluk apapun Dan 10 tangga itu adalah isyarat bahwa Masa hijrah Nabi mulai keluar dari Mekah Ke Medinah itu hanya 10 tahun Maka artinya Nabi bermukim di Medinah hanya 10 tahun Karena menginjak tahun ke-11 Hijriah Beliau sudah wafat Nabi Muhammad SAW naik ke tangga Dikawal oleh para malaikat di kanan kirinya Menuju langit pertama Berkata Ibnul Munir Antara dunia dan langit Di tengah-tengahnya itu terbentang samudera Yang sangat luas dan dalam Di malam itu Samudera yang ada di atas sana Terbelah Seperti terbelahnya samudera di zaman Nabi Musa Bahkan lebih besar dari itu Para sahabatku yang masih mengikuti gajian kami Nabi Muhammad SAW terus menaiki tangga Hingga sampai ke depan pintu langit pertama Dikatakan pintu itu bernama Pintu Al-Hafalah Pintu penjagaan Di pintu itu dijaga oleh Malaikat yang bernama Ismail Yang mengkomando 70 ribu malaikat Dan tiap 70 ribu malaikat Mempunyai pasukan dengan jumlah yang sama Malaikat Ismail ini menjaga pintu langit pertama Agar para setan atau iblis Tidak bisa masuk ke alam langit Jibril lalu meminta izin untuk masuk Siapa kamu? Tanya Malaikat Ismail Saya Jibril Siapa yang bersamamu? Ini Muhammad Jawab Jibril Apakah dia diundang kemari? Tanya lagi Malaikat Ismail Ya Oh selamat datang Semoga Allah memberikan penghormatan bagi Muhammad Sebagai saudara Sebagai pemimpin Dia lah sebaik-baik saudara Dan sebaik-baik pemimpin Juga sebaik-baik orang yang didatangkan Malaikat Ismail Lalu membuka pintu langit Untuk mereka berdua Saat sudah masuk di dalam Nabi kemudian Tiba-tiba melihat ada seorang yang tinggi besar Di samping kanan kirinya Terdapat pintu yang didalamnya Ada sosok-sosok atau arwah para manusia Ketika orang itu melihat pintu di samping kanannya Dia tersenyum Dan ketika melihat pintu di samping kirinya Dia bersedih Nabi bersalam kepadanya Dan orang itu menjawab salam Nabi Dan lanjut berkata Selamat datang putera yang salih dan Nabi yang salih Nabi bertanya kepada Jibril Siapa itu Jibril? Jibril menjawab Itu adalah bapak moyang anda Adam alaihi salam Dan sosok-sosok di balik pintu itu adalah Para keturunannya Pintu di sebelah kanan adalah arwah para penduduk surga Maka ketika beliau menoleh ke arah kanan Dia bergembira dan tertawa Dan sosok-sosok di balik pintu Sebelah kirinya itu adalah Para arwah ahli neraka Maka ketika dia menoleh ke arah kirinya Dia bersedih Karena semuanya itu adalah keturunannya Anak-anak cucunya Nabi meneruskan perjalanannya pelan-pelan Lalu Beliau menemui para arwah Orang-orang pemakan riba dan anak yatim Dan juga para pezinah dan lain-lain Nabi melihat mereka dalam keadaan yang sangat buruk Seperti di dalam suatu riwayat Nabi melihat perut para pemakan riba itu sebesar rumah Besar-besar Para sahabatku Nabi kemudian lanjut menuju langit kedua Demikian dulu Kisah singkat dari kisah Isra Mi'rad Nabi Muhammad SAW Dan akan kita lanjutkan ke episode selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh